Ruby Anto Ruby Suatu hari, entah kapan, ada seorang pemuda yang biasa-biasa saja bernama Aziz Yahya. Dia punya latar belakang anak pesantren, tapi anehnya dia malah lebih suka menggambar dan membaca komik. Terkadang dia galau, harus memilih yang mana di antara keduanya. Please, Daya, jangan komen kenapa nggak pilih keduanya. Soalnya, aku sebagai komikuse, pengennya kayak gitu. Suatu ketika, dia melampiaskan amarahnya ke rumput yang bergoyang. Rumput yang nggak menerimanya, akhirnya mengutuknya. Tak kutuk, kue. Tubuh Aziz Yahya pun berubah menjadi dua. Loh? Lata lah! Bahkan rumput pun sampai ikutan kaget. Loh? He? Demi matahari, aku Aziz Yahya. Kamu siapa? Demi Kerfur, aku juga Aziz Yahya, tau? Dan dengan kekuatan bulan, kalian berdua adalah... Queen Sailor Moon! Gila nih, tenang. Komikusnya minta dikitik-kitik nih, kaya eh. Wehehe, kalau ada mati, ceritanya bisa selesai lho. Saya, Aziz, melaporkan langsung dari tempat kejadian. Saya tegaskan lagi bahwa toko utama di cerita ini cuma dua, yaitu si Aziz dan si Yahya. Jadi, kemunculan Komikuse dan Sailor Moon kemarin, lupakan aja ya. Masih hidup, toh. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Aku pikir kita hanya butuh meminta maaf ke rumput yang bergoyang untuk menghilangkan kutukan ini. Oke, rumput. Ka... Ba... Oh my God! Rumputnya! Oh my God! The grass! Oh my God! Eh, why? Oh. Nah, begini kan lebih baik. Kamu di sini aja ya, mbak? Mbak, kami minta maaf nih atas kelakuan kami. Jadi, bisakah kamu mencabut kutukan ini? Eh, can you English, please? I nggak paham yang kamu sarking about. Minta dipotong ya? Hah? Sabar, Pak. Sini biar aku aja. Jadi gini. Wah, orang gila ya. Masa rumput diajak ngomong? Wah, tolong aku! Turunkan aku! Eh, tidak, tidak! Lepaskan! Jauhkan kambing ini dari aku! Mbak, 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 mbak. Diriku kok serem banget ternyata ya? Wah, iya, iya, iya. Baiklah, baiklah. Aku kasih tau caranya, baiklah. Eh, apa maksudnya? Kok nggak bisa ngilanginnya? Bukannya kamu yang ngutuk aku jadi dua. Bohong dosa loh. Ntar aku bilangin mama nih. Wah, tapi bukan berarti aku bisa ngilanginnya. Wah! Hmm, sepertinya masih ada harapan. Hah? Wah! Mbak, mbak. Di utara, katanya ada orang yang sakti mandraguna. Dia bisa menghilangkan kutukan katanya. Wah, dapat info dari mana tuh? Nih. Oh. Oke, kita kesana. Dan akhirnya, perjalanan mereka berempat pun dimulai. Aziz, Yahya, rumput, dan yap, Simbe juga ikut tentunya. Wah, tolong! Sampai jumpa! Sampai jumpa!